oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ke podcast kita see you on top oke sobat misafir sekarang kita kedatangan tamu spesial ini temen lama gua nih jadi Bang Jol namanya Zulkifli Aziz ya oke udah datang jauh-jauh dari mana nih condet thank you banget bang udah datang nih misafir ini jadi see you on top itu sebuah doa gitu kan kita mendoakan ke tamu-tamu kita yang kita undang untuk bisa on the top gitu gimana kabarnya Bang Alhamdulillah baiklah jadi Masya Allah ini Bang Zul ini perlu kita tahu dia adalah ketua PPI Kastamonu pertama ya Iya dan sekarang lulusan alumni Kastamonu University jurusan ilahiyat ilahiyat Oke bisa dijelaskan Bang gimana Bang ini apa Kastamonu dulu nih pembukaan Kastamonu kangen ga sih Bang kalau dibilang kangen sih gua kangen sama ininya aja sih sama anak-anaknya komprongannya kalau sama kotanya ya pasti setiap lu kalau lu udah pernah tinggal lama di situ pasti ketika lu pulang ke negara lu pasti kangen lu bakal inget ketika lu lagi ya lagi galau ya kan maksudnya ya naik bis gitu segala macem lah pasti kangen pasti terus pas pulang dari Kastamonu ke Indonesia itu ada shock culture ga di Indonesia berapa lu 8 tahun lu 4 tahun ya 5 tahun berapa tahun berapa tahun berapa tahun gua di Kastam sekitar 6 tahunan 6 tahun ya dan memang jadi di Kastamonu dulu itu Bang Zul itu udah kayak abang-abangan kalo bahasa kita tuh yang punya tanah kalo Kastamonu kagak Saliman sama Bang Zul itu parah tuh dia punya tanah gitu jadi dulu dari mulai enggak ada orang ya sampe gua orang pertama bisa dibilang gua orang pertama orang Indonesia pertama yang ada di Kastamonu kok bisa ya di Kastamonu pertama kali itu gimana ceritanya gini Saat ya jadi dulu pas kita gua dulu pertama Tomer di Istanbul ya pastilah semua orang ya biasa dateng ke ngak tau sih waktunya lembaga yang ngeberangkatin gua waktu itu pasti setahun pertama pasti di Istanbul gitu kecuali dia dapet YTB karena kalo YTB langsung diarahin ke kota-kota mereka masing-masing tapi karena gua diberangkatin sama lembaga ini ya gua harus stay dulu di Istanbul gitu Tomer disitu ya udah sambil Tomer lu nanti bakal diarahin gimana caranya daftar Universitas kampus-kampus di Turki gitu ya udah gua ikut tes segala macem di Istanbul Yos namanya buat ujian orang-orang asing di Turki yang mau masuk Universitas itu gua ikut tes ya udah habis ikut tes keluar hasil tinggal nge-play doang kan tinggal nge-play kemana aja gitu ya gua daftar semua Universitas yang buka waktu itu gua daftar semua tujuan pertama gua saking pengen deketnya sama Subhan Sianip itu karena kan temen deket gua lah berangkat juga bareng tahun itu gua pengen banget gua apply pertama Isparta Isparta pertimbangan gini Isparta Sakarya terus eh mana lagi pokoknya Mersin pokoknya yang buka lah semua bisa kagak jauh banget itu ya yang kampus-kampus yang ada orang Indonesia dan gua kenal orangnya disitu siapa aja Bang Jul ini ke Turki tahun berapa ya 2013 2013 Wow belum ada orang Indonesia belum ada orang Indonesia cuman yang mentok-mentok status gitu ya nggak terlalu banyak gitu ya Iya betul wah terus gimana ya udah abis itu gua daftar keluar tuh pengumumannya kan dari kampus mana aja keluar laporan dong ke ya orang-orang yang di lembaga itulah ini saya diterima di kampus ini 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 gua senang banget waktu itu gua diterima di Isparta karena ini impian gua maksudnya gua kuliah bareng Subhan sama si Anif temen-temen gua sahabat gua gitu maksudnya yang seumuran lah gitu kan gua senang banget tiba-tiba pas gua laporan oh enggak lu jangan ke Isparta loh kenapa karena disana banyak orang Indonesia disana udah ada Subhan udah ada Anif gitu lu nggak bisa kuliah disitu kalau bisa lu di kota lain oke gua daftar lagi Sakarya lulus juga Sakarya dengan jurusan geografi waktu itu kalau nggak salah dan sedangkan si Faruk kalau lu ya pasti kenal Faruk Faruk juga jurusan geografi kan gua bilang kalau gua geografi Faruk geografi ah ntar ceritanya sama lagi nggak seru nih gua harus cerita yang beda tapi gua tetep laporan ke orang-orang yang di lembaga itu gua bilang nih di Sakarya juga diterima nih ah disana udah Faruk lu jangan dah kemenangan cari kota lain oh emang berarti emang harus beda kota gitu ya mungkin mereka ada misi tertentu maksudnya biar kita fokus belajar aja sih nggak main atau perkembangan dirinya itu pengembangan dirinya fokus gitu dan memang ya emang terbukti ketika Bang Jules sendiri di Kastamonu itu gimana ya ketika kita ngumpul lagi gitu biasanya setahun sekali atau dua tahun sekali itu kan ketemu lagi misalnya di Istanbul dimana itu bahasa Turkinya udah kayak bahasa Turki orang Turki gitu ukurnya juga ngatainya udah kayak orang Turki terus nulis di status Instagram itu bercandanya udah kayak orang Turki gitu bisa begitu ya Bang faktor keterpaksaan zat karena gua bener-bener sendiri gua nyampe Kastamonu oh balik lagi tadi ceritanya belum sampe gini udah aku udah daftar semua sampe apa namanya kampus-kampus semua tutup gue bilang tanggung jawab Abi maksudnya kita manggil Teno Abi abang lah artinya buat yang nonton semua yang mungkin nggak tahu bahasa Turki ya Abi itu abang gitu ini tanggung jawab Abi bilang gitu kita eh kampus semuanya udah tutup gimana dong saya nggak kuliah dong tenang masih ada yang buka saya yang daftarin salah satu Abi di sana ngomong kayak gitu yaudah gua pasrah aja tungguin tiba-tiba dia bilang Yukipli besok kamu berangkat Kastamonu Kastamonu langsung gua searching di HP Kastamonu dimana 8 jam dari Istanbul waduh kata gua nih gua dibuang nih nah kalo bicara tentang Kastamonu ini belum lengkap bicara tentang ketua pertama PPI Kastamonu pendiri Bang cuman nih bicara tentang organisasi ya Bang PPI ya kalo misalnya kita lihat dengan fenomena organisasi di Indonesia dan juga di Turki itu ada perbedaan nggak sih Bang jelas beda jelas beda karena gini maksudnya ketika lu megang organisasi di Turki itu lu harus bekerja sama sama lembaga-lembaga yang ibaratnya ngegandeng lah oke internasional gitu ya ngegandeng yang lembaga-lembaga internasional dan isinya juga orang-orang internasional gitu oke ketika di Indonesia kan lu sama bahasanya maksudnya nggak ada kesulitan doang buat saling memahami gitu ya ada aja salah paham gitu ya kalo di Turki dan emang penting ya jadi dapet relasi gitu ya dengan organisasi di sana berarti PPI Kastamonu itu jatuhnya kayak BEM nggak sih Bang atau organisasi kampus atau emang di luar kampus atau gimana Bang di luar kampus eh tapi sekarang terakhiran udah dilismikan di kampus maksudnya dalam kampus juga di luar kampus juga oke oke udah masuk dalam struktur kampus ya apa namanya organisasi gitu ya sebenernya gue males ya gue orangnya tipenya kayak nggak mau ribet oke jadi gue kayak ketika ada tujuh setelah gue kan angkatan pertama angkatan di bawah gue tujuh orang setelah itu baru tuh datang 30-38 orang kalo ga salah ya kalo ga salah kalo masalah jumlah gue takut lupa gitu baru tuh ketika ada yang jumlah yang besar itu baru pada ngedorong gue Bang ayo dong buka PPI Kastamonu ayo dong buka PPI Kastamonu gue diem buka ga ya gue bilang udah lah nginduk aja lah lu masih nginduk sama samsun waktu itu sama samsun ya oke nah kota samsun nah waktu itu gue bilang kalo gue buka emang apa sih manfaatnya gue bilang ya jadi kita gini Bang kita nggak nginduk kita bawa bendera kita sendiri gitu kalo ada acara apa gitu yang dikenal tuh kota kita segala macem oke berarti kita wadah ya ya yaudah gue bilang tapi kalo gue buka lu mau ga bantuin gue semua jangan pada pas gue buka ntar lu kayak ngedorongin gue ke jurang udah lu selalu kerjain sendiri gitu gue bilang takutnya kayak gitu karena gue orangnya gini gue dateng ke Turki itu sebenernya gue ga mau yang apa namanya urusan kuliah sama koorganisasi gue ga mau jadi gue kuliah fokus kuliah karena gue kejar target sebenernya jadi kayak gitu gue jadi terpecah pikiran gue apalagi nih pas waktu itu tuh ya pas lagi mau peresmian PPK Stamonu berbentrokan sama final ujian final ujian final tuh apa sih kalo baca di Indonesia uas uas ya iya uas tetap lu selamat ya karena apa? karena ya kita udah menggoreng atau mau masak mateng-mateng nih kapan kira-kira PPK Stamonu layaknya dibuka gitu nah sampe kita rapat segala macem nentuin tanggal cantik lah ibaratnya yang pas itu mendengati final nah bukan lagi mendekati udah final udah final gua sampe ninggalin kagak masuk ujian gara-gara muka PPK Stamonu itu jadi gue inget banget makanya tanggal K Stamonu ini gampang diinget tanggal 17 bulan 1 2017 jadi selain organisasi kita berorganisasi masuk PP itu membuat relasi ya bang relasi internasional juga bisa menjadi wadah ya bang ya kita punya keluarga baru di Turki ya bang ya jadi ketika kita meninggalkan tanah air kita membutuhkan seseorang yang bisa paham kita lah ya bang ya dan menyebut itu sebagai rumah rumah bang ini kalo misalnya jujur-jujuran ya bang kalo ketika kita misalnya di Turki itu aktif organisasi atau menjadi ketua atau aktif di PPI wilayah atau manapun itu itu berdampak gak sih bang kehidupan setelah lulus gitu kan ya berdampak iya karena jiwa leadership lo bakal kelatih disitu kalo menurut gue sih ada maksudnya ya dampaknya ketika lu udah lulus dan lu udah ngelasin setahun aja lu jadi ketua atau lu berorganisasi ketika lu udah gak ngejabat lagi atau ketika lu udah lengser segala macem lu bakal nyikapin sesuatu itu ketika lu berasa masih di organisasi gitu oke 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 kayak gitu latihan gitu lah ya bang sebelum masuk ke dunia nyata nah kayak gitu cuman bang ini bicara tentang jurusan abang nih abang kan di jurusan ilahiyat ya ilahiyat ilahiyat itu bahasa indonesinya ketuhanan ketuhanan ya berarti kalo udah lulus jadi Tuhan bilang bang 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 apa tuh? kita jelasin ilahiyat itu belajar apa bang disitu? ilahiyat sebenernya kalo di Indonesia tabu kita bilang teologi lu belajar apa di Turki? teologi orang-orang hati-hati lu sesat lu segala macem kan ga teologi islam oh teologi islam jadi kayak teologi tuh kita belajar tentang Tuhan gitu maksudnya ya Aristoteles dulu nyari Tuhan kayak gimana Mahatma Gandhi segala macem ya kita tuh kayak ada juga belajar kayak apa namanya perbandingan agama mana agama yang paling baik di dunia ini oke ya jelas lah Kristen lah hahaha penistan agama ini hahaha ga ga maksudnya islam saya muslim alhamdulillah anda disomasi sebentar lagi nih hahaha bener bener pokoknya perbandingan agama segala macem ya itu diliat kelemahannya kelebihannya agama ini segala macem kita perbandingan kayak gitu oke dan yang gua tau juga ya ilahiyat itu teologi islam ya itu itu belajarnya sangat kompleks ya banyak banget jurusan mata kuliahnya banyak banget ya bang katanya betul betul jadi kalo misalnya di timur tengah sama di Turki perbedaannya ya belajar agama ini bener ini kalo misalnya gua tau ya kalo di Turki itu belajar teologi itu umum jadi tafsir belajar juga betul bahasa Arab juga belajar juga betul terus hadis belajar juga Quran segala macem itu dipelajarin juga ya bang betul semuanya dipelajarin bedanya sama yang di timur tengah karena gua sebelum ke Turki gua pernah di Libya jadi gua tau gitu oh ini syariah maksudnya ya pelajaran syariah yaudah gak keluar dari situ gitu udah belajarnya tentang ilmu syariah aja udah gitu tapi kalo di Turki udah lu belajar deh ahli bida kayaknya mereka lebih lebih gampang diajak diskusi dan main logika ya bang betul apa emang diajarin di ilahiyat ya gitu bang iya diajarin logika oke oke karena ada namanya manteg manteg kalo di bahasa Indonesia iya logika itu logika ya jadi gimana caranya lu mematahkan apa namanya pemikiran orang-orang yang ateis gitu segala macem yang gak percaya Tuhan segala macem gitu jadi kita di kasih tau caranya gimana nyerangnya dari mana gitu maksudnya ngejawabnya kayak gimana yang bagus gitu makanya di Turki ini kenapa imam imam Abu Hanifa yang lebih dipakai disana karena imam Abu Hanifa ini dia lebih ke logika gitu dibandingin imam Shafi'i gitu iya iya lu juga nih abang setelah lulus nih lulus tahun berapa bang dulu bang lulus 2019 2019 berarti setelah 2019 ke Indonesia pulang ke Indonesia dan Indonesia dan sekarang kesibukan apa bang setelah lulus kesibukannya Alhamdulillah ya bolak-balik ke Turki ekspor-impor keren banget sih gokil beneran ini ekspor-impor jadi setiap berapa minggu sekali ke Turki ya betul oke kita bisa lihat tuh eat, sleep, flight, repeat udah ini perlu kita ketahuin juga Bang Jul sekarang selain ekspor-impor ya ada juga kegiatan bisnis ya bang mengirim agensi juga ya pelajar ke Turki juga Masya Allah nih jadi temen-temen angkatan kita nih semua semuanya membantu temen-temen betul yang mau kuliah di Turki jadi sama kualitasnya lah ya sama-sama berkualitas dengan harga yang terjangkau jadi kalau mau milih agensi agensi yang pastinya founder atau ownernya itu orang yang alumni Turki aja soalnya udah pasti gitu tau pengalaman segala macem gitu jadi gitu bang apa namanya ada closing statement temen-temen atau misalnya nasihat yang pengen disampaikan kepada temen-temen kita yang mau kuliah di Turki oh nasihat buat yang kuliah di Turki ya nasihatnya lu udah nyampe Turki ya belajar aja yang bener lah maksudnya gak usah kekanan kiri organisasi boleh maksudnya banyak godaan ketika lu nyampe di Turki godaannya apa maksudnya ya main ya jalan-jalan pasti cuman ada waktunya jalan-jalan ketika jangan sampai ketika lu udah nyampe Turki keenakan jalan-jalan yang akhirnya belajarnya jadi keteteran terus pulang ke Indonesia bilangnya apa di sana gak enak susah apa segala macem kita nya gak usaha sebenernya kayak gitu gitu oke oke ini pesan penting sekali ya jadi temen-temen yang mau kuliah di Turki itu harus dengarkan nasihat ini karena memang ketika kita tidak tidak berniat untuk menuntut ilmu gitu kan betul maka selain tidak fokus kita juga tidak mendapatkan pahala jihad ya bang ah betul betul banget itu yang paling yang paling penting sih menurut gua oke jadi niatkan untuk fokus menuntut ilmu thank you banget bang untuk waktunya kita insyaallah berbincang-bincang lagi dengan para lulusan lulusan alumni Turki yang udah di Indonesia banyak sekali nanti kita akan ambil pengalamannya sharing-sharing thank you banget see you on top keep on touch